Dalam Tuhan Yesus kami dengarkan firman Allah, amin, amin, shalom, selamat pagi bagi kita semua bapak ibu saudara-saudara yang mungkin lagi sedang dalam perjalanan, mungkin di rumah sedang persiapan, saudara bisa menyaksikan atau diberkati dengan firman Allah ini. Hari ini saya membawa firman Tuhan bagaimana menjalani hidup yang berhasil dan beruntung, bagaimana kita menjalani hidup yang berhasil dan beruntung. Saudara saya bacakan dalam Yesus 1 ayat 8-9, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan tegukanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara yang pertama saya mau terangkan latar belakang Nats ini, bagaimana Yosua yang sangat muda belia memimpin umat Israel yang sangat begitu banyak, hampir 2 juta. Bagaimana dia memimpin pasukan yang begitu besar, sepeninggalan setelah meninggal Musa, maka Allah memilih Yosua melalui Musa dan mengurapi Yosua yang masih muda belia untuk dia membawa Israel kepada tanah perjanjian. Saudara yang saya kasihi, tentu sebagai Yosua yang masih muda, yang masih kurang pengalaman, ada rasa takut dan gentar, karena Musa aja pun yang menjadi mentornya, sulit memimpin orang Israel. Ada pemberontakan, ada penyembahan berhala, mereka melawan, tidak mudah bagi Yosua, sehingga ada rasa gentar dan takut tentunya yang dialami dia. Mana lagi musuh yang dihadapi juga cukup berat, dalam hal ini dia harus melewati yang namanya sungai Yordan, mereka harus merobohkan tembok Iriko yang begitu tebal, hampir 12 meter. Di balik tembok Iriko ada orang-orang besar, yang tinggi besar, tentara-tentara, pasukan-pasukan yang laskar yang sangat hebat, yang siap tempur kepada orang Israel. Saudara tantangan-tantangan di depannya itu begitu banyak. Nah kita belajar, bagaimana Yosua berhasil dan beruntung mencapai tanah perjanjian. Saudara, yang pertama adalah penyertaan Tuhan. Pada ayat yang ke-9 dikatakan, Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan tegukanlah hatimu. Ini diulang-ulangi ya kalimat ini, dari ayat 1 sampai 9 ada beberapa kali kata, kuatkan dan tegukanlah hatimu. Saya pun sampaikan kepada keluarga ku yang di sosial media, kuatkan dan tegukanlah hatimu menghadapi tantangan hidupmu. Kuatkan dan tegukanlah hatimu. Jadi yang menguatkan hatimu adalah dirimu sendiri bersama dengan kekuatan Tuhan. Kuatkan hatimu, jangan mundur, jangan menyerah. Jangan putus asa. Baru ayatnya dikatakan adalah, Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi kunci pertama adalah penyertaan Tuhan. Ini sangat penting saudara harus pegang. Ada penyertaan Tuhan bagi saudara. Ibrani 13 ayat 5 begini, Alkitab katakan, Aku sekali-kali, Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau, Tidak pernah membiarkan engkau sendirian. Jadi perasaan kesendirian itu tipu daya iblis. Mungkin suamimu gak menyertaimu, bisa jadi. Atau keluarga besar mertuamu tidak menyertaiimu. Atau anak-anakmu tidak mengerti kesusahanmu. Tapi ingat ya, ada satu yang setia menyertaiimu. Namanya Tuhan Yesus. Ada satu yang menyertai engkau, Yang tidak pernah meninggalkan engkau. Yang bercanji, Sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau sendirian. Sebab dia adalah Allah Immanuel. Allah yang menyertai kita. Penyertaan Tuhan lah yang membuat Yosua berhasil. Mengalahkan tantangan-tantangan hidupnya. Yang kedua, Yosua juga dikatakan adalah taat. Dia taat melakukan firman Tuhan. Merenungkan dalam Yosua 1 ayat 8, bahasa Ibraninya itu hagak. Hagak itu artinya memikirkan firman. Merenungkan firman, memperkatakan firman, menyanyikan firman, melakukan firman. Jadi ada ketaatan Yosua. Ketika kita taat melakukan firman, kita akan bahagia. Bahagia. Saya ajak semua kita taat. Kalau di hatimu ada suara roh kudus berkata, ampuni suamimu. Ampuni istrimu, ampuni anak-anakmu, ampuni musuhmu, ampuni keluarga besarmu, edamu, iparmu, ampuni tetanggamu, teman gereja, teman kantor. Kalau ada suara di hatimu berkata ampuni, itu pasti suara roh kudus. Jadi suara roh kudus itu gampang sebenarnya kita deteksi. Adalah suara Alkitab, itulah suara roh kudus. Suara firman Tuhan yang ada di hatimu. Maka penting sekali kita membaca firman Tuhan. Punya waktu merenungkan firman Tuhan. Saya akan bacakan di kitab Masmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai kepada ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, penggosip. Jangan duduk dengan penggosip. Yang suka ngomong-ngomongi orang, suka ngomong-ngomongi kelemahan orang. Suka membicarakan orang di belakangnya untuk menjatuhkan. Arti gosip ini ya Bapak Ibu. Supaya mulut kita ini tidak suka bergosip. Karena Tuhan bilang, jangan duduk penggosip. Maksud Tuhan, jauhi penggosip. Jauhi. Itu maksud Alkitab. Penggosip itu artinya adalah mengomong-ngomongi orang di belakangnya untuk menjatuhkan. Jadi kalau saudara ngomong-ngomongi orang, mengatai orang di belakangnya untuk membuat solusi, untuk menolong, untuk membangunkan. Ya silakan. Bagaimana men-support orang yang mungkin lagi keadaan susah rumahnya. Keadaan hancur mungkin karena bencana alam. Kita ngomong-ngomongi rencana untuk yang baik. Ya itu tidak gosip. Gosip itu adalah membicarakan orang, coba sama-sama katakan, membicarakan orang lain di belakangnya. Untuk menjatuhkan dia, itu adalah gosip. Itu adalah dosa. Bilang sebelahnya, jauhi penggosip. Jauhi penggosip. Ya termasuk tim saya sini, jauhi penggosip. Jadi kalau kita jumpa orang, jangan ngomongin orang lain. Ngomongin aja yang ada di situ. Kalau ada lima orang, yang lima ini aja dibahas. Anaknya, pekerjaannya, usahanya, rohaninya, bagaimana keadaan kesehatannya. Itu tidak gosip. Karena orangnya ada. Ayo ibu-ibu jawab. Mana lebih banyak kalau ibu-ibu ketemu dengan ibu-ibu. Ngomongin orang lain atau ngomongin orang-orang yang di dalamnya. Atau orang yang di luar. Nah, jawab jujur. Sepertinya ada yang menjawab ini, ngomong-ngomongin orang lain. Saya pun tidak sempurna. Kalau saya sudah mulai membicarakan orang lain, ada alarm di hatiku. Jauhi, jauhi. Atau ganti topik. Ganti topik. Supaya tidak membahas orang lain. Galatia 6.4 dikatakan. Jangan mengurus urusan orang lain. Maksudnya, jangan mengevaluasi atau membahas kekurangan orang lain. Biarlah kita mau membahas, mengevaluasi kekurangan kita. Selumbar di mata orang kita lihat. Sebalok di mata kita, kesalahan kita, kita enggak lihat. Banyak kekurangan kita, kita enggak mau evaluasi. Rugi. Orang yang hebat itu mau mengevaluasi diri. Orang yang akan jatuh itu, suka mengevaluasi orang lain. Kecil kesalahan orang, selumbar. Tapi kita lihatkan, kita bahas, sepertinya kita tidak ada kesalahan kita. Padahal sebalok itu berbicara kita menghakimi orang. Saudara jauhi penggosip. Nah, ayat 2 dikatakan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi berbahagia kata Tuhan Yesus, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Renungkan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ditanam di tepi aliran air. Air itu apa? Sumber kehidupan, sumber kesuburan. Jadi orang yang merenungkan firman, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia dekat dengan sumber kesuburan. Dia dekat dengan sumber kehidupan. Ayo, cintai firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Saya percaya kalau saudara merenungkan firman Tuhan, engkau berbahagia. Dan melakukannya tentunya. Karena iman tanpa perbuatan sia-sia. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Dikatakan orang yang merenungkan firman Tuhan, menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi pohon itu menghasilkan buahnya pada musimnya. Berarti yang ketiga, tadi yang pertama saya bilang, untuk kita menjadi beruntung dan berhasil, penyertaan Tuhan. Kedua tadi, ketaatan. Ketiga adalah, kita harus punya kesabaran. Karena untuk pohon itu berbuah, ada musimnya. Berarti ada waktunya. Saudara yang sedang bergumul masalah pernikahan. Masalah keluarga. Masalah sakit penyakit. Masalah siapakah jodohku. Masalah usaha atau keuangan anak-anak yang belum bertobat. Saya mau katakan, pengkotba 3 ayat 11, semua indah pada waktunya. Jadi, padi itu ditanam, gak langsung panen kan. Empat bulan ke depan. Pohon juga kalau benih mangga ditanam, gak langsung berbuah. Jadi, kalau kita tekun aja baca Alkitab. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Allah bicara kepada Yosua. Renungkan firman Tuhan siang malam, supaya engkau bertindak berhati-hati. Ini poin penting kepada kita semua. Sangat penting bertindak berhati-hati. Sehingga kita gak menyelanggar firman Tuhan. Kalau kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Aku percaya penyertaan Tuhan yang sempurna itu. Pembelaan Tuhan. Kemenangan, keberuntungan, keberhasilan akan menyertai saudara. Nah, kalau sekarang mungkin saudara berkata, Pak Pendeta. Aku udah baca Alkitab, aku udah lakukan. Tapi koknya sepertinya tidak beruntung masyarakat pernikahanku. Gak berhasil pernikahanku. Anak-anakku, kesehatanku, keuanganku, pekerjaanku. Yang ketiga, mungkin engkau perlu menunggu waktunya. Karena semua indah pada waktunya. Semua indah pada waktunya. Bagi engkau anak-anak gadis, jangan sembarangan memilih pasangan hidup. Gampang mengatakan cinta. Gampang mengatakan suka. Ya, saya mengajak engkau anak gadis, anak muda. Berhati-hatilah engkau memilih. Engkau harus memilihnya itu. Takut akan Tuhan. Dari mana takut akan Tuhan? Baca Alkitab gak dia tiap hari? Kalau orang yang takut akan Tuhan tidak baca Alkitab itu bohong. Tanya, abang baca Alkitab gak? Abang suka gak merenungkan firman. Kalau dia bilang, oh enggak deh. Aku gak baca Alkitab. Seminggu pun belum tentu. Sebulan juga belum tentu. Setahun palingpun ya ketika di gereja aja. Baru dia bilang, aku takut Tuhan. Itu bohong. Sama itu artinya. Kalau kau tanya, abang cinta gak sama aku cinta? Kok aku gak dibaca? Nah, percaya gak kau? Bahwa dia mencintaimu, tapi WA-mu gak dibaca. 24 jam, 3x 24 jam. Balasnya pun malas. Saudara, kalau engkau mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Gampang. Kau suka baca hati Tuhan. Apa hati Tuhan? Alkitab. Alkitab. Nah, disini ada Alkitab besar. Baca Alkitab ini. Alkitab inilah menjadi terang bagi jalan hidup kita. Masmur, 119 mesti katakan. Menjadi pelita, menjadi jalan bagi hidup kita. Saya ajak kita coba cintai firman Tuhan. Ini isi hati Tuhan. Yonis 1x1 dikatakan firman adalah Allah. Allah adalah firman. Jadi ketika kita baca Alkitab. Ketika kita merenungkan firman Tuhan. Kita sedang berjumpa dengan Tuhan. Kita sedang membaca isi hati Tuhan. Kita sedang membaca panduan hidup. Supaya berhati-hati. Tadi saya singgung untuk anak muda, anak gadis. Hati-hati memilih. Kalau engkau salah memilih. Engkau akan tersakiti seumur hidup. Apalagi kalau engkau memilih karena dia kaya. Karena punya uang. Karena penampilan. Selamat menderita seumur hidupmu. Engkau harus memilih sesuai dengan Amsal 31 ayat 30. Yaitu wanita takut Tuhan. Yaitu pria takut Tuhan. Kalau dia takut Tuhan, dia takut buat dosa. Kalau dia takut buat dosa, dia takut selingkuh. Dia takut menyakitimu. Dia takut untuk melakukan kejahatan bagimu. Jadi saya ajak hati-hati ya anak-anak muda, anak gadis. Jangan sembarangan. Alkitab ini menjadi panduan. Kita renungkan. Kita pikirkan. Kita nyanyikan. Dan kita lakukan. Itu akan menjadi pegangan kita. Dan kita akan beruntung dan berhasil. Indah pada waktunya. Saya enggak percaya ya. Orang yang bekerja benar. Berusaha benar. Melakukan prinsip Alkitab di rumahnya. Mereka tidak beruntung dan berhasil. Saya kurang percaya. Mungkin enggak langsung iya. Tapi saatnya dia akan menikmati keberuntungan dan keberhasilan. Karena pada ayat yang ketiga juga dikatakan di Masmur 1. Dikatakan orang yang merenungkan firman Tuhan. Seperti mereka dikatakan daunnya tidak layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi konfirmasi Masmur 1 ayat 3. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dengan Yusuf 1 ayat 8. Dia akan beruntung dan berhasil. Jadi saya percaya sebagai pendeta. Saya tidak mengajarkan saudara harus kaya raya bagaimana. Tapi saya tidak juga mengajarkan ikut Tuhan Yesus saudara miskin-miskin dan gagal-gagal. Ya enggak benar juga. Ayatnya enggak begitu. Cobalah. Kenapa pernikahanmu bermasalah? Cobalah evaluasi. Apakah engkau berkomunikasi baik? Kolosi 4 ayat 6 mengatakan. Berbicaralah dengan kasih Kristus. Sehingga engkau tahu memilih jawaban setiap perkataan. Engkau memilih perkataan untuk menjawab pasanganmu. Ini kan banyak pernikahan berantem. Karena mereka tidak berbicara dengan kasih Kristus. Mereka berbicara dengan kebencian, dengan kemarahan, suara membentak, meledak, lempar piring, kata binatang, kata cerai. Kenapa? Karena mereka tidak hati-hati berbicara. Salah satunya yang memulihkan pernikahan saya. Saya diingatkan oleh Rauh Kudus di hati saya. Dengan firman Galitia 6 ayat 4. Ekolose 4 ayat 6. Kolose 4 ayat 6 dikatakan. Saya baca aja ya. Supaya kita bisa diberkati. Dalam kitab Kolose 4 ayat 6 dikatakan. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, jangan kosong, jangan sembarangan. Jangan hanya omdo. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi ketika mau memberi jawab kepada setiap orang, hendaknya kita hati-hati. Bahkan saya ngajarkan diri saya, berdoa dulu sebelum marah. Ya, marah boleh saja kepada hal-hal untuk kebaikan untuk anak-anak. Untuk pegawai supaya jangan main-main. Tapi bukan marah karena kebencian, marah karena kasih. Menegur supaya jangan main game saat bekerja. Jangan lari buang badan saat bekerja semua anggota. Supaya anak-anak terdidik, gak sembarangan pulang jam malam. Ada batas. Saudara saya mengajak coba sama-sama kita berhati-hati berkomunikasi. Bahkan saya ajarkan kepada istri-istri, satu petus tiga S1. Menangkan suamimu tanpa perkataan. Dikatakan lewat kelakuanmu, perubahan kelakuanmu. Itu satu petus tiga S1 itu bunyinya. Lewat kelakuan istrinya, suaminya dibenangkan. Lewat kelakuan suaminya, istrinya dibenangkan. Lewat kelakuan orang tuanya, anak-anak dibenangkan. Lewat kelakuan anak-anaknya, ayah ibunya dimenangkan. Jadi perbuatan kita jadi terang dan garam dunia. Matius 5, 16 dikatakan. Lewat perbuatan baikmu, engkau menjadi garam dan terang dunia. Bukan lewat kata-kata. Kata-kata kita boleh secukupnya waktu diperlukan. Tapi orang lebih memperlukan perbuatan kita. Hati-hati saudara. Bertindak hati-hati. Ngomong hati-hati. Jangan pernah ngomong cerai. Ini saya merasakan beberapa diantara saudara yang di sosial media. Suka ngomong cerai. Pada waktu pernikahan tahun pertama, tahun kedua. Sehingga engkau menaburkan. Engkau menabur kata-kata cerai mungkin lima kali, sepuluh kali. Engkau menuai. Dan jadi cerai. Karena apa yang engkau tabur, itu yang akan engkau tuai. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati di kuasa Elida. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jangan pernah. Bagi engkau yang baru menikah. Atau orang tua. Ingatkan anak-anakmu. Ingatkan menantumu. Kitab malayaki tiga dikatakan yang paling dibenci Tuhan dalam pernikahan adalah perceraian. Allah paling menentang perceraian. Pesanku sama saudara. Kalaupun saudara sekarang sedang pisah-pisahan dengan suami. Ini banyak keluarga saya di sosial media bertanya. Apa yang saya buat Pak Pendeta? Kami sedang pisah-pisahan. Kalau ditanya orang, nah ini tekanan mental. Ini tekanan mental. Apalagi kita ini punya adat. Kita pergi ke acara pesta. Kita pergi ke acara gereja. Acara sosial lainnya. Temu keluarga. Selalu kan ditanya orang. Ibu itu bilang gitu sama saya. Saya tekanan mental Pak. Dia tadi malam nangis ke saya. Mungkin yang kau lagi nonton ini. Saya bisa mengerti perasaanmu. Tertekannya bukan main. Tersakitinya bukan main. Karena ada pertanyaan. Mana suami? Mana suami? Berapa lama kita bohong ke mana suami? Mana istri? Mana istri? Berapa lama kita bertahan? Enggak mudah. Tapi saya mengatakan. Kuatkanlah hatimu. Tegukanlah hatimu. Sebagaimana Allah bicara kepada Yosua. Kuatkan dan tegukan hatimu. Sekarang juga Allah bicara padamu. Kuatkan dan tegukan hatimu. Kepada saya juga. Saya kuatkan dan tegukan hatiku dalam Tuhan. Supaya ku setia melayani Tuhan. Kalau engkau merasa tertekan mentalmu. Dan engkau bertanya ke saya Pak Pendeta. Apa yang saya lakukan? Statusku tidak jelas. Katanya bersuami. Tapi suamiku gak ada. Udah bertahun-tahun bersama aku. Kami tidak cerai. Kami tidak bersama. Status tak jelas. Abu-abu memang. Tapi kalau engkau datang ke Tuhan Yesus. Engkau yakin ada penyertaan Tuhan memulihkan pernikahan. Engkau taat merenungkan firman dan melakukan. Percayalah. Indah pada waktunya. Suamimu bisa kembali. Istrimu bisa kembali. Anak-anakmu bisa kembali. Hubungan dengan keluarga mertua bisa kembali. Kesehatanmu bisa kembali. Usahamu bisa kembali. Apa yang terhilang bisa dikembalikan Tuhan dua kali lipat. Itu yang dialami Ayub. Dia mengalami. Di Ayub 42 dikatakan dia mengalami rencana Tuhan yang luar biasa. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Hanya indah pada waktunya. Pesanku samamu. Kuatkan dan tegukan hatimu. Bagaimanapun beratnya. Engkau harus berkata. Aku kuat dalam Tuhan. Aku kuat dalam Tuhan. Masih ada Tuhan. Masih ada cara Tuhan. Masih ada jalan Tuhan. Masih ada jalan bagi orang percaya. Sebab bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pesanku samamu. Tetaplah. Percaya ada kuasa Tuhan. Pak pendeta. Suamiku sudah menikah lagi dan punya anak. Kalau sudah sampai level di sana. Dia sudah menikah. Atau istrimu sudah menikah lagi dan punya anak. Kalau saya hanya berkata. Berdamailah kau dengan cerita hidupmu. Serahkan hidupmu sama Tuhan. Jangan berduka terus. Jangan sedih terus. Karena tidak baik untuk kesehatanmu. Tidak baik untuk anak-anakmu. Jalani pertandingan hidupmu. Kalau engkau ditinggalkan pasanganmu. Jangan balas dengan kejahatan. Roma 12 ayat 21 dikatakan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Engkau tetap setia. Besarkan anak-anakmu. Jangan menikah lagi. Jangan menikah lagi. Besarkan anak-anakmu. Tapi pasanganku sudah menikah Pak pendeta. Pasanganku sudah punya anak. Kebutuhan anak-anakku tidak dipenuhinya. Anakku sakit tidak dilihatnya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Biar itu urusan Tuhan. Tuhan yang berperkara dengan dia. Tuhan yang berurusan dengan dia. Tuhan punya cara terhadap suamimu. Sekarang bagianmu. Hai ibu. Kuatkan hatimu. Teguhkan hatimu. Kalaupun engkau harus jadi single mom. Engkau sendirian. Ada Tuhan yang menyertai. Yang penting engkau tidak menginginkan perceraian di hatimu. Yang berdosa itu adalah orang yang menginginkan perceraian. Dia berhadapan dengan Tuhan. Dia berurusan dengan Tuhan. Itu bagian Tuhan yang kita tidak bisa sentuh. Biar itu. Tuhanlah hakim. Tuhanlah yang membalas segalanya itu. Karena pembalasan bukan hak kita, hak Tuhan. Tapi bagimu. Saya hanya mau katakan. Kuatkan hatimu. Teguhkan hatimu. Besarkan anakmu. Jaga kesehatanmu. Jaga kesehatan mentalmu. Kembalilah engkau mendandani dirimu. Kembalilah engkau merias dirimu. Supaya lebih segar. Cari Tuhan. Semangati hidupmu. Baca firman Tuhan. Berdoa. Melayani Tuhan. Jangan pikirkan kepada laki-laki yang sudah meninggalkan engkau. Yang tidak peduli samamu. Atau jangan pikirkan perempuan yang sudah meninggalkan engkau. Karena ada juga istri yang meninggalkan suaminya. Dia pergi dengan laki-laki lain. Saya berdoa. Kalau hari ini engkau merasa belum beruntung dan berhasil. Saya terlalu percaya. Indah pada waktunya. Ada jalan Tuhan. Ada waktu Tuhan. Bagianmu lakukan. Tuhan melakukan bagiannya. Roma 8-28 dikatakan Allah turut bekerja. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi orang yang mengasihi dia. Dan bagi orang yang terpanggil melayani dia. Jadi apapun yang terjadi saat ini. Yakinlah. Allah turut bekerja. Terus bekerja dalam bahasa Yunaninya. Sinergie. Sinergie artinya. Sinergi. Ada bagian Tuhan. Ada bagianmu. Lakukan pekerjaanmu. Tuhan lakukan pekerjaannya. Itu sinergis. Tuhan melakukannya. Dan Tuhan akan berkati engkau. Ya semangat. Semangat. Keluarga-keluarga ku yang sosial media. Sarangiyo untukmu. Saya mengasihimu. Dengan kasih Kristus. Saya mengasihimu. Mendoakanmu. Setiap malam saya mendoakan. Kalian yang ada di sosial media. Karena aku memikirkan. Karena di sosial media saya ini. Kalau saudara juga mau. Minta counseling. Atau ayat-ayat firman Tuhan. Tiap hari. Saya bagi tiap hari. Hubungi saya. 08-11-63-73-47. Di 08-11-63-73-47. Ini ya. WA pribadiku. Tapi kalau agak lama membalasnya. Mahab. Mohon dimengerti. Karena sudah terlalu banyak. Yang minta doa dan WA. Tapi seupayanya. Saya akan mendoakan saudara. Yang pasti saudara. Saya doakan tiap hari. Saya sebagai pendeta. Konselor keluarga. Di gereja ini. Saya kuliah dari konselor keluarga. Pastoral counseling keluarga. Saya banyak membaca buku. Tentang pernikahan dan keluarga. Parenting. Ikut seminar. Dan saya juga mengalami pemulihan. Dari pernikahan dan mendidik anak. Sehingga saya tahu. Bagaimana rusaknya saya dulu. Hancurnya. Dan bagaimana saya dibangkitkan Tuhan. Kesaksian hidup saya. Saya bagi. Dan saya juga lihat. Kiri kanan saya. Keluarga-keluarga. Yang minta. Konseling ke saya. Saya simpulkan. Dan saya syarikan. Supaya saudara yang mendengar ini. Diberkati. Dukung. Youtube. Suheri Gultom. Saya percaya. Itu akan jadi berkat. Bagi saudara. Like. Subscribe. Share. And comment. Taruhkan. Buat topi-topi doa. Apa yang perlu kami doakan. Kami akan doakan. Tuhan menyertai saudara. Sampai bertemu. Di tayangan berikutnya. God bless you. Dan. Semangat dalam Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.